Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam waktu dekat akan melakukan pembelajaran tatap muka PTM 100% bagi satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP. Kebijakan itu dilakukan mengingat capaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun dosis pertama sudah lebih dari 90%. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari wali murid. Pembelajaran tatap muka untuk jenjang SD, SMP di Kota Madiun saat ini masih dibatasi 50% dari kapasitas ruang kelas. Dinas Pendidikan Kota Madiun telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM dalam seminggu terakhir. Selain itu, capaian vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun di Kota Madiun sudah mencapai 93% lebih. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati menjelaskan, mendasar SKB 4 Menteri yang mengizinkan PTM digelar 100%. Namun demikian, penyebaran COVID-19 terlebih varian Omikron di lingkungan sekolah tetap menjadi perhatian khusus. Untuk itu, proteksi lebih diberketat, utamanya terhadap penerapan protokol kesehatan atau prokas. Selain vaksinasi, pertimbangannya memang ini sesuai SKB 4 Menteri itu juga sudah diizinkan untuk Kota Madiun kan level 2 itu sudah bisa 100%. Banyak kemarin kami kan mengantisipasi dari saja masuk setelah libur. Nah, kami antisipasi untuk belum memasukkan 100%. Nah, dari evaluasi ini selama satu minggu, anak-anak juga sehat semuanya, kemudian vaksinnya D2 juga lancar. Nah, ini kami tingkatkan lagi, insya Allah minggu ini atau paling lambat minggu depan nanti 100%. Rencana PTM 100% mendapat respon beragam dari wali murid. Mereka tetap mendukung pelaksanaan PTM 100% lantaran siswa sulit belajar jika di rumah. Namun, ada juga yang tetap meminta PTM 50% agar tidak terjadi kerumunan di sekolah. Tahu gitu, atau itu misal prokes anaknya, misal pakai masker nggak harus, harus ditegur aja. Atau, yang penting kan ventilasi ya, dibuka aja sekolahnya, jangan nunggu itu keberusahaan atau belajaran. Kalau dari jenis aku sendiri, pengennya itu PTM 50% atau 100% full di sekolah ini. 50% dan apa itu maksudnya separuh-separuh gitu. Sebenarnya pembelajaran, jangan nunggu semua masuk. Kalau anak-anak sudah vaksin semua, ya nggak apa-apa sih kalau 100%. Cuma kalau misalkan masih banyak yang belum vaksin, ya kalau bisa jangan dulu. Kalau ini seperti itu, ya. Ya, kini aja kita beritahu untuk anak supaya tetap prokes ya, tetap menjaga jarak, pakai masker, seperti itu. Kalau pulang ke sekolah ya langsung cuci tangan, balok ke rumah, ganti baju, seperti itu ya. Artinya tetap setuju yang 100% ya masuk sekolah ya? Iya, kalau masuk sekolah nggak apa-apa sih ya. Seperti makanya apa? Selain sudah divaksin? Nah, karena kalau anak-anak di rumah terus itu ya gimana ya untuk tentu pendidikannya? Iya, sulit belajar. Mesti game terus juga, ya tak? Kalau dilihat-lihat seperti itu. Kalau sama keluarga, sama orang itu tetap beda dengan guru ya. Saya setuju, ya itu 100% masuk sekolah kan pelajaran anak diajar tetap muka aja-kadang nggak ngerti apalagi kalau rambang nggak atau muka itu aja. Jadi biar anak paham sama pelajaran. Kalau di rumah, apa kendalanya, Pak? Susah. Untuk ngasih pengertian anak ini susah. Oke, kim ya, Pak ya? Kita bisa tahu, tapi cara mengajarnya ya nggak tahu. Oke, artinya nggak maksimal ya kalau di rumah. Kalau harapannya berarti setuju yang 100%? Setuju, harus bersama. Belajar di sekolah memang sangat penting bagi siswa agar lebih cepat menerima pembelajaran. Namun di situasi pandemi COVID-19 saat ini, patut menjadi kewaspadaan bersama. Chris Wanto, JTV, Madiun. Selamat menikmati.